Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Iwan Subrianto di channel Ilmu Teknik Pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan tentang sebuah alat ukur sebuah alat ukur teknik permesinan dimana alat ukur ini sangat presisi namanya adalah mikrometer alatnya adalah seperti ini alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter sebuah benda alat ini sangat presisi ketelitiannya 0,01 bisa dilihat di bagian sini di bagian sini jadi alat ini sangat presisi sekali seperti apa cara menggunakannya ikuti video ini sampai habis baik kita langsung akan mulai saja sebelumnya saya akan terangkan dulu bagian-bagian dari mikrometer ini pada bagian ini ini namanya adalah frame kemudian bagian ini ini adalah poros tetap dia tidak akan bergerak jadi dia mati kemudian ini adalah poros bergerak jadi saat dia diputar maju atau mundur dia akan bergerak maju dan mundur kemudian bagian ini ini adalah tuas pengunci jadi saat misalnya kita sudah ukur nanti terus ini misalnya dikunci nah ini sudah tidak akan bisa bergerak lagi kemudian kemudian yang bagian ini ini namanya sleeve ini menunjukkan dimensi satuannya satu mili milimeter bagian ini ini yang bagian di atas garis ini adalah satu milimeter per satu garisnya kemudian yang bagian yang bawah di bawah garis ini satuannya milimeter juga tapi dia per setengah mili atau 0,5 mili kemudian yang bagian berikutnya ini adalah timbel dalam timbel ini ada juga garis-garis seperti ini jadi dia per satu garisnya adalah 0,01 milimeter nah fungsinya ini untuk memutar seperti ini seperti ini bisa diputar dengan cepat pakai ini kemudian bagian ini adalah racket knob nah dia berfungsi sebagai pengunci atau saat akhir dari pengukuran misalnya seperti ini saya contohkan misalnya seperti ini seperti ini kita sudah putar cepat kemudian jika sudah mendekati di di hasil akhir kita pakai ini pelan-pelan sampai berbunyi suara seperti ini ini adalah fungsinya dari racket knob baik saya akan tunjukkan cara menggunakannya disini saya sudah mempunyai sebuah benda yaitu jarum disini akan saya coba ukur menggunakan mikrometer ini seperti apa caranya coba kita lihat caranya masukkan benda ini di bagian tengah-tengah anvil dan poros bergeraknya kemudian putar pakai timbel kemudian jika sudah sudah dekat atau sudah mendekati benda yang akan kita ukur kita putar pakai racket knob ini sampai dia berbunyi nah seperti ini jadi ini sudah sudah bisa dilihat dimensinya seperti ini bisa kita lihat pada bagian yang garis atas ini adalah per satu mili per satu garis kemudian yang bagian bawah ini 0,5 mili per satu garis nah disini di bagian atas belum melewati satu garis di depan 0 makanya dia artinya dia masih mendekati di angka 0,5 milimeter kemudian bagian yang ini timbel ini ini kan tadi satuannya per satu garisnya 0,01 milimeter jadi bisa kita hitung menggunakan bisa kita lihat misalnya 0,5 ditambah dengan 0,43 milimeter artinya jarum ini berdiameter 0,93 milimeter seperti itu kira-kira cara menggunakan mikrometer ini oke sampai disini dulu tutorial menggunakan alut ukur ini sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.